125 dolar truck nya 125 dolar atau 1,5 juta guys 185 dolar guys ini dia baju 1,5 juta musik 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 Assalamualaikum Wr Wb sekarang kita lagi pergi ke Alameda Point Antique Flair jadi ini kayak ada flea market paling besar di Amerika jadi top 10 di Amerika ini tempatnya aja, ini parkirannya udah gede banget hai halo mama general admission 923 923, 5 dolar ini ada VIP gak ngerti kita mau pergi beli tiket disana oke halo 3 adult 1 kid 1 baby ini ada tiketnya atau iya 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 bener-bener tempat jualan-jualan antik-antik gitu jadi bukannya kayak fly market yang biasa kayak ada harga 150 dollar kayak ada fuff unmapped is 45 dollar barang-barang yang udah kuno yang ini kalo buat kolektor ini bagus banget disini harga bag kulit asli terus harganya itu disitu udah jualnya 299 dan harga aslinya kata itu 2000 US katanya selamat menikmati cerita apa di belakangnya? kita masuk ke bar dan restoran dan ini jualan 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 dan ini jualan 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 bisa pake credit card juga guys dan yang jualan disini dari website nya katanya itu kira-kira ada 400-500 vendor gitu baju di belakang kita jualnya 125 dollar atau kira-kira 1,5 juta guys ini dia baju 1,5 juta belakang ini ke barang yang di belakang dan syukur jualan mendingin ke barang yang di belakang disini kamu menemukan Alex? saya menemukan Alex ini ke barang saya oke berapa kamu kira-kira? apa yang kamu lakukan? kecil banget, apa yang dijualnya itu harga 400 dolar gitu di belakang kita kayak ada mainan vintage gitu kita coba lihat kita coba lihat berapa harga kecil ini? 125 dolar truknya 125 dolar atau satu setengah juta guys mau main truk kayak gini 185 dolar guys kita mau lihat nih harganya soldier ini berapa harganya apakah mencengangkan atau gimana oke ini dibuat di negara dan ini dibuat dari komposisi yang ada sawdust dan kutu itu uniform yang Tengah karena itu berpikir di negara oh ada yang berpikir di sana tapi ini bagus tapi masih perlu 10 dolar 50 aku mau bilang 15 dolar itu kayak mainan soldier gitu harganya 15 dolar sih katanya dari tahun 1940 jadi itu jaman kayak perang dunia kedua dibuatnya itu buatan Jerman banyak bukti sejarah di sana makanya memang harganya itu dijual mahal ya barang antik adalah barang kenangan barang yang gak bisa dinilai dari harta tapi sejarahnya kenangan yang bisa membuat kita belajar untuk masa depan jangan lupakan kenangan agar kita gak bisa menutup mata pada kenyataan terima kasih terima kasih terima kasih